Buk Kayung Bersambut Setelah Nova Alkaf melaporkan Izi Audiagla kerana hukum Kini giliran Izi menutup pintu damai Dan mempolisikan Nova dengan Undang-Undang ITE Izi tak mau lagi berdamai dengan Nova Lantara Nova tak pernah menunjukkan itikat baik Undang-Undang ITE pasal 27 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 Ancamannya itu sampai dengan 6 tahun Dendanya 1,5 miliar Karena ada kerugian dari klien saya Kerugiannya adalah dia mulai terganggu pekerjaan Disuruh untuk bertanggung jawab Apa yang mau dipertanggung jawabkan Tidak ada yang perlu ditanggung jawabkan Karena dia tidak pernah melakukan hal apa-apa Jadi dianggap main-main Jadi hukum ini dianggap oleh Izi Nova Sama teman saya, rekan saya yang lain itu Dianggap main-main Supaya apa? Supaya terkenal Orang berkenal itu karena kualitas dan kuantitas Bukan kemudian mendongkleng seseorang yang tidak kenal Seolah-olah kenal Seolah-olah terjadi tindak pidana oleh dia Seolah dilakukan oleh Izi Terhadap Nova Ini kan ngawur Ini mengada-ada Ini pemufakatan jahat Sepertinya untuk sekarang dan sampai seterusnya Kayak tidak ada untuknya perdamaian Karena saya sendiri Nova sudah memberikan Untuk masalah kita untuk bertempur Apalagi masuk sampai kerana hukum Jadi mau gak mau Saya yang merasa disini adalah Merasa yang sangat dirugikan Jadi mau tidak mau Tidak ada perdamaian untuk Nova Tidak ada pilihan lagi Selain kita melanjutkan kerana hukum Izi enggak menjalin komunikasi dengan Nova Untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik Lantaran Nova tak menunjukkan itikat baiknya Izi dan kuasa hukumnya Yasin Hasan pun Merasa Nova sengaja mencari sensasi Dengan mempolisikan Izi Demi mendompleng popularitas semata Sampai saat ini saya gak ada komunikasi apapun sama Nova Karena saya sendiri juga Untuk apa saya komunikasi sama Nova Karena saya merasa saya gak salah apa-apa Saya tidak pernah melakukan suatu tindakan aroganisme terhadap Nova Jadi untuk apa saya komunikasi sama Nova Saya sudah memberikan waktu sama Nova Setelah dia melaporkan saya ke Kuala Sejakal Selatan Saya sudah memberikan waktu dia untuk Dia mau mencabut laporan itu Dia mau minta maaf saya secara langsung Baik itu pada saya Walaupun kepada pihak manajemen saya Tapi sampai sekarang Nova tidak ada niat baik untuk melakukan perminta maaf Secara langsung kepada pihak saya dan pihak manajemen saya Atau kepada pihak pengacara saya Dan dia tidak pernah pacaran sama Yang namanya Nova Demi persikir aja ditinggal sama dia Apalagi cuma sekelasnya Mohon maaf ya Yang kita tidak ternama Terus kemudian mau coba-coba dompleng Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.